Inilah Rizky salah satu penonton yang menjadi korban tabrakan antara pembalap dalam rotres Bupati Kap Donggala beberapa pekan lalu. Ia hanya bisa terbaring lemas pasca menjalani operasi di bagian kepala akibat benturan keras. Ironisnya kejadian yang sempat menarik banyak perhatian dari penonton lainnya ini, sama sekali tidak mendapat perhatian dari pihak penyelenggara dan Bupati. Saat kejadian pihak keluarga mengaku pertolongan pertama tidak dilakukan terhadap Rizky bersama rekannya. Meski mereka masuk menjadi penonton secara resmi dengan membayar. Mahbu ayah korban mengaku bahwa pihak panitia penyelenggara baru menjenguk anaknya 7 hari pasca kejadian. Saat berkunjung pihak panitia juga mengaku bahwa mereka tidak dapat berbuat banyak karena bukan pengambil kebijakan. Dari panitia ada, tapi itu saya anggap terkesan mengelak dan bertele-tele. Maksudnya bertele-tele begini, kan enteng saja ini sebenarnya, datanglah ke rumah sakit menunjukkan rasa empatnya ya pada keluarga korban. Karena tiga-tiga ini hampir mati, dia punya arah itu 70-30, 70 persen mati. Datanglah ke rumah sakit menunjukkan rasa empatnya ya bahwa ini adalah musim atau kita tidak inginkan bersama. Oke, kita siapa sih yang tidak menerima itu musim dengan senang hati? Untuk dia sendiri. Nah itu sebentar, terlepas itu kan tentu pertanyaannya, maksudnya dari panitia itu harus mengatakan begini, masalah biaya dan sebagainya itu kan tanggung jawab kami. Itu yang dibelokkan-dibelokkan terus, sampai saya tersinggung deh. Sementara itu keluarga lainnya Alimudin mengaku akan menempuh jalur hukum apabila proses pertanggung jawaban tidak sesuai prosedur yang dilakukan. Selain itu, ia meminta agar Kapolres Denggala dapat mengusut permasalahan ini. Agar nantinya dalam pelaksanaan event selanjutnya tidak lagi memakan korban akibat pelaksanaan kegiatan yang tidak memiliki standar keselamatan untuk penonton. Pada hari itu saya mengharapkan kepada pihak penelitia segera menghubungi kami sebagai pihak keluarga, kalau tidak kita akan tentu jalur hukum. Jadi saya selaku pihak keluarga sangat minta dengan Pak Kapolres, Pak Bupati sebagai atas nama Ipon Bupati Kap, Ketua ini segera ikut bertanggung jawab.